Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Indonesia Sehat. Kembali berjumpa hari ini 28 Januari 2020. Tidak terasa ya. Sudah tinggal 2 atau 3 hari saja ini bulan Januari. Di penghujung Januari saja kita ya. Baik ini kami datang ke ruang dengar Anda hari ini. Dalam talkshow Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh jamu tetes kita. Yaitu Bio 7. Ini dia ya jamu tetes kita dengan kandungan-kandungan herbal terbaiknya. Yang juga sangat bermanfaat buat kesehatan. Baik hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengajak Anda untuk menyimak dialog mengenai stroke. Nah ini kenapa kita angkat stroke? Ini termasuk adalah jenis keluhan penyakit yang paling banyak juga diusulkan ke kamera redaksi untuk dikupas dan diangkat dalam dialog talkshow Indonesia Sehat ini. Hari ini kita akan bicarakan mengenai yaitu adalah cara-cara dalam penanganan stroke lewat jurus Yahud tangani stroke. Nah kalau ada di antara Anda yang saudaranya, orang tuanya, kakeknya atau ada kerabatnya yang saat ini atau pernah terserang stroke. Ayo dengarkan siaran ini. Pantau bareng-bareng kita akan kupas mengenai stroke ini. Stroke ini apa ini ya? Baik di sebagian daerah orang mengatakan bahwa ini adalah lumpuh separoh. Ada juga yang bilang ini adalah mati separoh. Baik ini kita akan kupas mengenai stroke hari ini. Di studio ada rekan saya nih ya, Bung Pandey sudah bersama kita selaku produk spesialisnya Bio 7 dan juga Dr. Endang MSI Herbal. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bung Hasan. Oke ya, pada sehat semuanya jauh-jauh dari stroke ini ya. Oke baik, dan Bapak Ibu sekalian kita informasikan untuk Anda yang mau tanya-tanya nanti seputar stroke. Hari ini bahasanya adalah seputar stroke. Silahkan nanti SMS atau WhatsApp saja langsung ke 0811 1922 333. Jangan lupa cantumkan nama, berat badan, umur, dan juga tingginya. Supaya nanti dokternya bisa menganalisa dan memberikan jawaban terbaik untuk Anda. Siaran ini juga dapat Anda tonton secara langsung di Facebook kita. Aku dan Jamutetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP. Bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran ini dari daerah lain atau negara lain. Silahkan boleh mendengarkannya lewat streaming yaitu radioup.co.id Baik, Bung Pandey ini ya. Kita ngomongin tentang stroke, jurus Yahud tangani stroke. Wah ini kita akan mengularkan jurus-jurus Yahud ini. Jurus apa nih Bung Pandey? Kita akan mainkan siang ini Bung. Ya sebelum ke situ tadi Bung Hasan sudah menyampaikan kenapa sih kita mengangkat tema ini gitu ya. Jadi stroke merupakan salah satu penyakit yang begitu banyak diminta oleh para mitra kita, para pendengar kita di daerah-daerah untuk kita angkat tentunya. Karena apa? Ya tentu karena ini yang pertama. Selain memang ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, ternyata penderitanya juga cukup banyak. Nah ini tentu menjadi masukan dari konsumen kita yang tentu akan kita coba angkat pada siang hari ini. Sebenarnya dari kemarin gitu ya. Nah terkait dengan topik kita pada hari ini, sebenarnya satu hal yang paling penting bagi kita ya, seperti melewati masa kritis ataupun masa saat kita ataupun ada orang yang terkena stroke, tentu merupakan suatu kebahagiaan, merupakan suatu hal yang luar biasa. Tapi jangan lupa gitu ya, paskah stroke itu juga bukan hal yang sepele, yang nggak bisa juga didiamkan ataupun nggak bisa juga dianggap sepele. Karena apa? Justru di situ paskah setelah stroke itu yang akan menentukan apakah kita bisa kembali beraktifitas seperti semula, ataukah masih bisa kita melakukan hal-hal yang masih yang bisa dilakukan oleh orang-orang normal, ini merupakan prestasi ataupun hal yang sangat didambakan orang-orang yang mengalami stroke. Oleh karena itu memang butuh perhatian khusus, butuh treatment khusus, dan pada siang hari ini kita akan mencoba membahas. Jadi jangan kita berbangga hati langsung, wah dia udah melewati masa kritis. Tapi justru paskah setelah masa kritis itu, apa yang harus dilakukan? Ini juga menjadi pertanyaan dan tentu tidak bisa disepelekan. Dan ini juga siang ini kita juga akan mengajak pendengar kita untuk juga menyimak tips-tips, siapa tahu jurus-jurus dalam merawat orang yang sudah terkena stroke ya. Karena ini penting Bung Bandini, merawat orang yang lumpuh separoh atau yang di daerah lain menyebutnya mati separoh seperti ini ya. Ini butuh kesabaran dan juga butuh keseriusan Bung ini. Karena biasanya si pasien sendiri juga, apa ya, ya karena sudah merasa... Berasa dirinya sudah lumpuh separoh, keterbatasannya juga sudah ada, dan lebih sensitif ya. Karena namanya juga orang tua dan juga orang sakit dia gitu ya Bung ya. Baik nih dokter Endang, bagaimana dokter Endang mengenai jurus Yahud tangan istruk. Topik bahasan kita di siang ini dokter. Ya, jurus Yahud. Keren banget ya judulnya, jurus Yahud menangan istruk. Ya, ini biasanya tidak terbayangkan oleh satu keluarga, di mana salah satu keluarga terutama misalnya inti ibu atau bapaknya kena struk. Yang terbayang hanya ada di rumah sakit, kemudian seperti tadi Pak Pandi bilang, kalau sudah pulang dari rumah sakit, apa yang harus kita lakukan terhadap pasien struk tersebut. Karena pasien struk tersebut biasanya kondisinya adalah labil ya, enggak tenang. Biasanya secara emosional. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menjaga kestabilan emosional mereka. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu tingkat kesembuhan dari pasien struk tersebut. Berat atau ringannya seperti apa. Kemudian yang kedua, dia kan tidak bisa menggenggam atau mengancingkan baju atau menggaru kepala. Ini perlu ada orang yang standby di sampingnya, baik istrinya, baik anaknya, atau dia bisa membiayai orang lain. Ini perlu biaya kalau ada orang lain yang terlibat di sana. Tetapi kalau keluarganya berarti dia harus standby yang tidak jauh dari tempat tidur yang pasien struk. Dan ini harus dipersiapkan kondisi tubuh yang menjaga adalah dalam keadaan yang sehat, tidak membawa penyakit yang lain, dan bukan orang yang emosional. Jadi benar-benar harus menjaga hatinya. Kemudian dia juga harus bisa membantu memperbaiki emosional daripada si pasien. Nanti dia marah-marah, yang jaga marah-marah juga, yang ada berantem. Bukan mau batin, akhirnya lama-lama manyun-manyunan. Marah. Mau diambilin minum, tidak diambilin. Katanya ditungguin, tapi tidak diambilin minum. Sama saja, jadi ujung-ujungnya berantem. Akhirnya mampu berat penyakit pasien. Kemudian, kita harus motivasi. Itu yang penting, motivasi pasien yang struk. Bagaimana dia bisa, karena dia merasa dirinya gagal, hancur, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang yang misalnya dia minta tolong, orang itu pernah-per pernah tidak dengar, atau memang kebetulan tidak dengar, dia pasti marah. Oh, sudah tidak peduli lagi ya sama saya. Oh, sudah tidak memperhatikan saya lagi, karena saya sudah tidak ada gunanya di dalam hidup ini. Dulu, waktu aku masih sehat. Kamu ini perhatian banget, baik banget setelah sekarang. Nah, seperti itu. Tidak perlu juga begitu juga. Ya, makanya yang menjaga memang harus super sabar. Kemudian, biasanya pasien struk itu ada depresi 30-50%. Jadi, jangan sampai yang menjaga-jaga ikut depresi. Karena dia pasti, kadang-kadang dia ngomong sendiri. Kok aku begini ya? Kok aku begitu ya? Orang lain enggak. Saya begini. Nah, ini kita perlu memberikan misalnya dia kasih bacaan, atau cerita-cerita ringan, supaya dia bisa membaca yang cerita-cerita yang humoris ya, sehingga dia agak senang. Mungkin itu. Kalau sekarang mungkin handphone ya. Tetapi pasien struk kan ada yang enggak bisa megang apa-apa. Jadi, yang bercerita adalah yang menjaga. Kalau yang menjaganya manyun aja, enggak cerita, yaudah dia juga manyun juga. Jadi, ya itu tadi ya? Iya. Enggak aja. Enggak pernah ketemu. Jadi, ini memang jurus gitu ya. Karena yang memotivasi, yang membuat kesehatan, yang pertama adalah keluarga jangan sampai terjadi struk yang kedua. Kalau terjadi struk yang kedua, makin parah. Bisa terjadi kematian, atau benar-benar lumpuh secara keseluruhan. Makanya, dijaganya itu sebetulnya dengan emosional yang ada di dalam rumah kita. Kemudian, jangan lupa juga yang menjaga juga, atau di luar yang menjaga adalah menyiapkan makanan yang sehat. Kemudian, ajarin dia juga untuk aktivitas tangan, kaki, mata. Karena ingatannya dia juga mulai terganggu, sehingga kita belajar mengingatkan dia cerita-cerita yang lama, supaya dia menjadi senang. Biasanya orang yang sakit struk itu senang dengan cerita-cerita yang dulu dia pernah lakukan, dengan kesenangannya, dia akan timbul rasa bahagia, sehingga membuat ada sirkulasi darah yang membuat percepatan oksigen ke otaknya. Jadi, memorinya dia dibuka lagi, tapi yang senang-senang, jangan yang susah-susah. Dulu Bapak berantem ya sama ini ya? Ini kan Bapak dulu kan waktu itu pernah kepleset kan waktu itu kan menimpa tangga gitu. Atau Bapak dulu pernah lempar gelas. Jadi malah bukan ini cerita. Cerita yang menyenangkan, yang membuat dia menjadi meletup-meletup, bercerita sehingga dia senang. Kalau senang kan sirkulasi darahnya cepat, itu sebetulnya membantu untuk memori ingatannya dia. Kemudian, yang merawat juga jangan lupa, rawat dirinya sendiri. Kadang-kadang yang merawat ini karena saking dia asik dengan yang dirawat, sampai lupa dia makan, lupa dia istirahat, dia lupa bersosialisasi. Ini juga biasanya pertahanan merawatnya sebulan, habis itu dia tepar. Tidak perlu juga seperti itu. Jadi, ada pembagian tugas mungkin kalau di rumah ada temannya atau ada anaknya. Dan ini harus diperliharakanlah supaya menjaga perasaan dia yang juga dia harus senang. Jadi, dia juga harus ada sosialisasi dengan lingkungan supaya dia kembali lagi ke kamar menghadapi orang yang depresi. Jadi, dia di luar harus bersosialisasi, brol dan yang lain-lainnya, pengajian misalnya silakan. Tetapi, pas kembali lagi di situ sudah dalam keadaan yang fresh karena yang dihadapi adalah orang yang depresi yang 30-50 persen. Sehingga membuat kita juga menjadi stres. Kemudian, jangan lupa yang merawat juga harus asa keterampilan, belajar atau tanya sama perawat atau dokter. Bagaimana nih yang benar merawatnya supaya merawatnya yang merawat pasien yang struk tersebut dengan benar. Kemudian, jangan lupa tadi yang ketinggalan satu, waktu dia datang ke rumah, dia mulai sudah bisa jalan di pasien struknya. Amankan barang-barang yang membuat dia tidak bisa jalan. Misalnya, dia harus melewati bangku yang halangin, jalannya sempit. Nah, itu diamankan. Jadi, kasih ruang lebih luas supaya dia lebih bisa megang tongkatnya atau apanya dia aman, tidak tersentuh atau tidak jatuh. Jadi, biarkan dia leluasa menuju kamar mandi biasanya. Jangan tahu sudah ada pasien struk di rumah, koleksi Gucci 1 meter, 2 meter gede-gede. Ini kan, kesenggol, pecah, ya repel juga. Berantem lagi, malah struk kedua terjadi. Struk kedua-duanya, struk ke dua-duanya. Iya, benar. Kemudian, ya itu. Harus punya catatan klinik atau rumah sakit terdekat untuk yang merawat. Karena tiba-tiba dia ada resiko terjadi keluhan yang lain yang harus dibawa emergensi, punya catatan yang penting, yaitu klinik atau rumah sakit terdekat atau klinik dokter yang terdekat. Kemudian yang tadi yang saya sudah bilang, memang merawat orang sakit itu diperlukan kesabaran yang luar biasa, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar. Itu dapat 50% membantu kesembuhan daripada si pasien. Yuk, kita menjaga orang sakit dengan senyum. Tidak gampang, kita bisa ngobrol seperti ini. Bisa kok, nungguin gitu. Tidak semudah itu. Karena perasaan, waktu, tenaga, kemudian istirahat itu semua terkuras ke sana, itu membuat kita juga menjadi depresi. Jadi, kalau bisa, kita bisa seimbang antara merawat dan kehidupan kita yang merawat. Kita akan lanjutkan lagi, Bapak-Ibu, seputar struk ini setelah Bia 7-nya lewat. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power. Didukung oleh Bios 7.